Pemirsa industri kreatif bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata. Dan jika digarap dengan baik, industri kreatif bisa menjadi lokomotif bangkitnya pariwisata dalam negeri di tengah adaptasi kebiasaan baru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau kesiapan pembangunan kreatif hub di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu destinasi super prioritas, pembangunan kreatif hub di Labuan Bajo nantinya akan menjadi pusat kegiatan bagi para pelaku industri kreatif. Pembangunan kreatif hub ini juga diharapkan dapat menjadi magnet untuk menarik wisatawan baik dari luar maupun dalam negeri. Masyarakat sini sangat terdampak karena pariwisatanya turun, terjun bebas dan mereka mengharapkan di 2021 ini menjadi awal kebangkitan. Karena kita akan berjuang agar sektor pariwisata ekonomi kreatif ini dengan 30 juta lebih, masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya bisa kita lebih berikan perlindungan dan pemberdayaan. Selain kesiapan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas, Menparakraf juga berharap industri kreatif di Labuan Bajo sudah siap saat menyambut perhelatan ASEAN Summit dan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 yang akan digelar pada 2023. Tim Liputan AI News melaporkan